Hai Oke Halo semuanya jadi sekarang kita akan unboxing unboxing laptop Asus m3500 q ini ini sebenarnya laptop untuk kreator ya karena harganya lebih kuatnya kemarin kami terlihat di 15,9 kalau sekarang mungkin udah turun atau kedepannya akan naik lagi atau enggak semoga aja makin turun eh laptop ini sendiri eh kalau dari reviewnya sukatnya buat kreator gitu punya VGA punya extra VGA dan RAMnya 16GB Oke kita langsung buka aja ini agak berisik karena posisi saya lagi di kantor nah kita buka di dalamnya ada apa aja ini belum saya buka belum saya apa-apa ini terus di dalamnya juga ada kalau kalau di depannya seperti ini kalau belakangnya seperti ini 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 ketika dibuka ini ada kardus yang ngembang terus ini ada ada penutup penutupnya terus di dalamnya ada kayak stiker gitu ini kita lihat di dalamnya apa aja kita lihat di dalamnya apa aja kita lihat di dalamnya itu saya akan kita lihat di dalamnya kita buka ini ada kabel terus kabel sebelah kanannya ada adapter oke kita masukkan laptop ke laptopnya ini masih ini belum terbuka tabelnya masih bau bau-bau ini sarjanya juga lumayan gede kayak punya asus ROG sama ukurannya juga ini kenapa murah mungkin karena ini apa namanya namanya itu udah on jadi gak bisa kita matang kalau menurut saya murah karena udah dapet yang lumayan saya mau buat ini dengan SMA apa sih solokan oke kita sudah siapin solokan terus kita buka laptopnya oke ini kita buka ini warnanya silver terlihat ya cara tampilan ini solid ya teman-teman nah secara bodinya solid terus disini ada saya petas gitu ini ada ada tekstur tekstur yang bedain sama laptop laptop asus biasa ini ada kayak apa namanya drum jendolan gitu oke di belakangnya kayak gini secara fisik dia campuran deh campuran antara dengan fiber sama aluminium gak semuanya aluminium tapi ada aluminium kalau di atasnya aluminium kalau di bawahnya itu cuman kayak campuran gitu ini dia ada pada list karet tertingkat oke ini kita buka oh ya tadi belum kita coba kalau semuanya satu tangan itu bisa ternyata aman kalau kata orang kalau bisa dibuka pake satu tangan itu laptop mahal katanya cuman gak semua sih kayak gitu ROG ini juga gak bisa buka nah terus ini tampilan tepannya seperti ini 15 inch terus nyalainya disebelah kanan kalau semuanya gak nyala berarti powernya itu kosong kita klokin powernya disini nanti akan kelihatan notifikasi nyalanya kalau ini udah nyala berarti bisa bisa terlihat oh ya kemarin udah dibuka nih ternyata jadi yang view udah dibuka oke ini tampilan OLEDnya terasa terasa bahkan cungi kalau kita lihat spec jadi udah lengkap udah ada drive apa namanya udah ada office di sini juga jadi perlu kita kita cuman ini disini cara looks ini keyboardnya saya gini enternya yang agak beda terus juga ada udah apa nyala-nyala keyboardnya ada backlightnya terus menyempat matiin tinggal klik 4 kali baru mati terus ya di dalamnya kita mau jelasin untuk technya sedikit ini asus vivo book pro 15 OLED m3500 uc dia pakai processor itu AMD Ryzen generasi 5 seri Ryzen 5 5600 H atau lagi kita H ini bukan yang biasa karena itu biasanya dia yang untuk untuk spek tinggi nah terus dia juga diperkali VGA Nvidia Geforce RTX 3050 RAM nya itu 16GB SSD nya 5 12GB NTMA dia apa sistemnya Windows 11 terus Windows 11 nya sendiri itu Pro for business jadi bukan yang home ya LCD cover nya pakai aluminium terus LCD cover color cool silver top case material plastik jadi top top case ini ya top ini plastik terus apalagi nah ini kameranya ada shutter nya jadi kalau kalian bisa ditutup sama dinyalain jadi kalau semuanya mau takut ditutup ini bisa ditutup terus ini kualitasnya juga 720p HD lumayan keren wifi nya udah wifi 6 25 USB ada finger 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 halo halo ya wakum salam di kantor durty kalau banyak yang login mas itu harus masuk dulu ya masuk email jadi ada verifikasi email kan nah itu ntar ya saya minta tolong ke mas suami dia yang pegang emailnya soalnya oke oke iya siap siap ntar ya oke yaudah saya tanyain mas kami dulu assalamualaikum oke kita lanjut sebentar lagi karena ternyata kerjaan masih banyak disini itu portnya ada 1x USB 3,2 generasi 1 type A terus 1x1 USB 3,2 type C 2x USB biasa yang standar sama combo jack audio ini bisa di cek ini type C nya ini buat micro SD audio tidak di samping kanan itu ada standar USB terus ada untuk ketahanan baterainya sendiri disini disebutkan 63 jam lumayan lama untuk baterainya tanem ya dia harus dibuka dulu untuk beratnya sendiri 1,65 untuk ngecek mungkin kita cek suaranya di sini tidak kalau dia tersebut masih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ada suara tambahan itu tambahan. Suaranya ini dia pakai Herman Cardone. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Secara sederhana seperti itu. Semoga saja tadi videonya tidak kena. Ini ya. Cara tampilan sih. Kece banget. Di sini. Udah Windows 10. Oke. Oke. Paling itu aja. Review unboxing. Asus Revo Book. Kreator ini. Semoga membantu teman-teman. Untuk. Barangkali ada yang nyari-nyari laptop. Untuk kreator juga. Untuk link pembelian. Nanti akan kita sertakan. Semoga. Bisa bermanfaat. Dari saya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.